Pemirsa musik campur sari yang tumbuh dan besar dari budaya Jawa, terus berkembang dan bahkan menjadi cikal bakal ambiar words yang ditayangkan MNCTV. Keberadaan musik campur sari tak lepas dari peran para musisi dan penyanyinya, termasuk Cak Dikin yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian musik campur sari. Muhammad Sodikin atau yang lebih dikenal dengan Cak Dikin, tak bisa dipesahkan dengan musik campur sari. Di usianya yang telah menginjak 54 tahun, ia terus berkarya dengan menciptakan lagu-lagu campur sari, bahkan menyanyikannya sendiri. Semangatnya terus berkarya tak lepas dari dorongan istrinya, Nyimur Lestari yang juga penyanyi campur sari. Pria warga desa Ngaru-Ngaru, Banyudono, Boyolawi, Jawa Tengah, yang memulai karya sejak tahun 1990-an ini, telah mendapat beragam penghargaan. Di antaranya Anugrah Musik Indonesia, AMI tahun 2006, dan mendapat tiga rekor muri, salah satunya rekor pentas campur sari 90 jam tanpa henti. Sebagai penyanyi, pria yang memiliki nama lahir Sujarno ini telah menghasilkan sedikitnya 45 album campur sari dengan lagu-lagunya yang terkenal seperti Kapan Lamaran, Cinta Teterpisahkan, Sido Rondo, Susu Boyolali, Mendem Wedoan, dan Selengok. Sebagai penulis lagu, Cak Dikin telah menulis tidak kurang dari 100 lagu campur sari. Jendri campur sari ini kan mewadai dari sekian macam-macam jendri. Jadi di situ ada musik kerawitan, ada musik keroncong, ada musik dangdut. Yang memberi semangat aja gitu. Karena Cak Dikin dasarnya memang suka dulu, menggeluti bidang seni campur sari ini. Saya sebagai istrinya yang memberi semangat aja, support aja. Tak hanya menulis lagu dan menyanyi campur sari, Cak Dikin juga mendirikan dan menjadi ketua Campur Sari Center Indonesia. Pria yang kini tengah membangun sebuah pondok pesantren ini, berharap musik campur sari terus selesai, dan digemari masyarakat luas, di tengah gencarnya penetrasi musik barat saat ini. Musik campur sari juga menjadi cikal bakal lahirnya Ambiar Awards di MNCTV. Dari Boya Lali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainus, melaporkan.